Hai waduh banget nih warga wakil Indonesia ya Allah Pak saya nyari bapak kemana-mana sampai saya lihat dalam sumur ternyata duduk di sini tahu ini hanya kurang aja ngatur haka lo orang tua di sini dibilang ingin dalam sumur lo eh pakai kotak es kemong campur roti kalau menghati-hati umroh kan biasanya Bapak suka berendam eh emang gua kadalau ngendal sumur lo nih ada surat panggilan ini ini dari mana gua nggak tahu umroh dari Tuhan yang Maha Esa tinggal lagi lo anak dulu haka lo dibaca dulu Pak dibaca dulu kebalik eh bu kita huruf betul-betul baca-bacaan aja mak lo ini panggilan dari Dinas kesehatan Bapak disuruh topus kesmas untuk melaksanakan vaksin suntik vaksin gua mah umroh enggak mau jujur aja gua nggak mau dipakein mecin bukan mecin suntik vaksin lu aja wakin orangtua dah ya enggak bisa saya kan masih muda eh pokoknya orangtua sehat ketimbang lu sakit lu berobat aja lu berobat pokoknya Bapak harus dateng bawa surat panggilan ini ke poskesmas pokoknya harus dateng bapak nih ya harus dateng kalau enggak awas loh iya terserah lu dah mau dateng enggak lah terserah gua dah lu tato lu tato kurang aja lu sama gua salaman gua nyung tangan loh sekali-kali mertua nyung tangan anak apa lu bumbang yang mana aja lu tadi saya di BA istri katanya besok suntik ya Aduh tato gua cuma jujur aja surat suntiknya mau deh gua mati tapi gua masih jalan justru kalau nggak disuntik mati eh siapa lu eh gua mau sehat kewakil aja suntik ke poskesmas mau pusat masyarakat apa emang ini ke kondangan bisa diwakili kan yang ada orang kondangan bisa diwakil masa gua sakit lu lu ngomong wakilin gua lu kan lu anak gua eh pak kalau nggak mau disuntik besok ya Bapak jangan tidur di rumah gua tidur dimana ya tato daripada penyakit penular pohon jangan tidur di rumah eh gua tidur dimana nih tidur ayo dimana tidur gua ntar juan sip kek gimana kek lu mene-meleke lu ya wakilnya lu tidur lu suruh suntik nggak mau pokoknya kalau nggak saya paksa besok saya laporin 4RT eh eh Rt mana lu Rt 5 eh ini Rt 1 5RT saya laporin semua maksud lu ya biar Bapak digotong ke poskesmasono suruh suntik dipaksa gua gitu iya oh nggak bisa saya lapor dong udah kesalah gua mau ada usaha lagi ini penuh aja Dato punya manduk lu mau pulang aja lu hahaha perkuatan ya Pak RT eh ya ampun saya tadi pergi ke rumah malah Pak RT nggak ada ya kan saya kerja HP saya nggak ketemu istri saya nggak ada istrinya juga rumahnya kemana istri saya jangan-jangan nyari mertua baru gitu telponin istri saya teleponin istri saya ya nomor HPnya berapa nomornya ya nggak tahu saya nggak bawa HP ya nomor istrinya ada ada tapi kan saya nggak tahu kamu tapi banyak nomor gini masa nggak ada nomor istri saya ya nggak ada Pak lupa anak-anak ya harus ada kok harus ada kan saya nggak akrab Rt hmm lagian nih loh tugas RT itu ngurusin warga kok malah ditinggalkan kerja lah kalau saya nggak kerja cuman ngurusin warga terus yang ngasih ngempanin anak bini saya siapa ya sih tunggu situ semuanya emang situ mau ini kerja apa sih ini ngayak pasir Oh kenapa dia ya Pak ya supaya batunya nggak ngikut Oh ngikut kemana Pak rekreasi ketaman buaya ya maksudnya itu saya nyari pasir halus Oh kalau halus diamplas Pak diamplas yang diamplas itu biasanya besi tua ya akek sama mukamu ngapakan ngapakan ngapain nguber-ruber RT sampai ke tempat kerjaan itu mah tersinggalkan ucapada ya pak RT ini lagi sibuk kerja-singgalkan ucapada ya ikut orang berapa setan perjauh 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 kalau urusan pribadi makalah rumah tangga apalagi urusan mertua itu ke rumah Pak RT ini kan punya rumah Saya kasih tau Pak ya Ini bukan cuma urusan keluarga rumah tangga Ini urusan kesehatan program pemerintah Pak Memang ada Pak? Kemarin kan mertua saya itu Dapat panggilan dari Dinas Kesehatan Mertuamu yang sudah 80 tahun Itu mau kerja lagi? Bukan Katanya dipanggil tadi Ada panggilan suntik vaksin Oh gitu loh Mertuamu Ada panggilan Untuk suntik vaksin Nah mertua saya gak mau Pak Nah kamu mau? Saya pendapat panggilan Bukan kamu mau sama mertuamu Bukan mau sama mertuamu Saya mau sama anaknya Mertuamu ini gak mau Gak mau disuntik Nah itu kan mesti ada sebabnya Takut jarum Kamu mau kok mertuamu gak mau Ini bukan urusan percintaan Pak Mertuamu ini gimana caranya Supaya mau disuntik vaksin Ini kan Pak RT harus nasihatin Nah kamu nyari mertua yang Yang suka ngeyel Cari mertua itu yang enak-enak Makanya cari mertua itu jangan cuma satu Kalau yang bikin masalah gini kan Pak RT ikut mumet Mertuamu namanya siapa? Hicang Pak Icang itu lho Pak Pak Icang itu? Iya Ya udah bawa kesini Biar Pak RT Nasihatin Terus dibawa kesini ya lu pake apa? Pakai apa? Pakai karung Memang kucing mertuamu Ya kamu kan tadi kesini naik apa kan? Ya jalan kaki Jalan kaki? Iya Mertuamu ya jalan kaki kan bisa Udah tua Pak Kasian Makanya Pak RT saja ke rumah Biar Pak RT gendong kesini Wah kamu nyaksa Pak RT Oh gimana tuh? Kamu minta diselesaikan masalahmu Atau Pak RT mana? Ini Pak RT tanggung jawab ya Mertua saya bawa kesini Bawa kesini? Ajarin nanti pak Tunggu sini pak Jadi mertuamu pak Sini Sini Istrimu? Sini rumah Enggak kamu bawa? Enggak ngapain? Untuk Pak RT saja Wah sebarangnya Ngaco RT Pak jangan kemana-mana lho ya? Disini lho ya Nanti saya pergi Pak RT pergi ya was Lagi lagi gak ada Emang ikut jangan kemana-mana Betul pak Hati-hati Hati-hati Berang-berang dulu Berang-berang Nah stop 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 Aduh kenceng-kenceng aja lho Eh tolongin 2 jam 5 aja lho Udah banyak lho Gaji bukakan lho Pegangin 2 lho Tentangan 2 lho Eh datuk lho kasih Lho Merapa bang Sebentar dulu bang ya Sebentar bang Aduh Ada-ada aja nih Abang Mana sih duitnya Aduh ada-ada aja lho Ayo bang Jalan lagi ya bang Masih nih Ayo Ayo bang Ayo bang ya Ayo 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 gua nanya sama lu, mantumu lagi di penjara ha? penjara menjelit lu ah, lu mertua gak tau diri, dicari di rumah malah kesini eh, batok, batok, batok enak aja lu, gak tau diri lu gak tau duduk lu langsung cari di rumah malah keluyuran lu gak ada, gua kesini lu gak ada lu ini pak erti, oh ini mertuamu ini mertuaku mertuamu kok jelek lu enak aja di syaitan lu nyari mertua yang ganteng dikitnya pak nanti ini saya kan terlalu warisannya pak emang ada pak, persoalan pak RT ini jadi, ini mertua saya pekerjaannya mertua saya ini dapat panggilan suntik vaksin dari dinas kesehatan gak mau pak gak mau, gua emang gua udah sehat nah aja suntik suntik gua nanya vaksin apa, gua nanya maka itu saya sebagai RT akan memberikan duit duit enak aja mata duitan kuda tua masih butuh duit mertuamu bener sini pak erti, sini pak erti lu mah rekodin gua lurut sama PRT lu juga sama lu kasih tau PRT eh, kamu jadi menantunya itu jangan kasar sama mertuamu saya gak kasar PRT lu gak tua lu gak tua lu gak lu ini manfaat vaksin itu ada dua ini 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 lu lu ini lu ini lu lu gak usah takut suntik itu kayak digigit semut tapi gak sakitnya enggak sakit bantet apa di tangan di tangan ayo udah, gua mau udah ayo ya sama PRT PRT juga daftar milan iya ya iya lu gak mau saya apaan lu saya juga takut di suntik lu takut di suntik ayo udah ayo 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 ayo